Ustaz bolehkah zakat mal atau zakat penghasilan anak diuangkan dan dikasihkan pada orang tuanya? Zakat itu boleh diberikan kepada 8 asnaf itu, 8 kelompok itu. Fakir, miskin, kemudian amil, mu'alaf, kemudian rekop, budak, yang memedihkan budak. Kemudian gwarim, punya banyak utang dalam kebaikan, kemudian sabillah, orang yang berjuang di jalan Allah, subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibnu sabil, orang yang berkelana untuk mencari kebaikan, untuk mencari ilmu umumnya, 8 itu. Nah ini pada orang tua, orang tua dan anak tidak boleh mendapatkan harta zakat. Orang tua, penjelan punya zakat, tidak boleh diberikan pada orang tua. Nah orang tua miskin, beri selain zakat. Bukan nafkah namanya, kalau orang tua bukan sedekah, nafkah. Anak, misalnya anak penjelan kekurangan, penjelan punya zakat banyak, tidak boleh diberikan anak. Anak harus diberi harta penjelan selain zakat ini, yaitu nafkah. Jangan memberikan zakat pada orang tua atau anak. Zakat bukan untuk itu, bukan untuk orang tua dan bukan untuk anak. Walaupun orang tua miskin atau anak miskin, beri selain zakat, harta yang lain. Berikan sebagai nafkah. Bolehkah dikasihkan pada nenek yang beragama nasirannya, beragama lain gitu aja gitu. Tidak boleh, zakat itu tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Kalau non-muslim yang mu'alaf, ya boleh. Tapi kalau masih beragama lain, tidak boleh. Nenek, wah apalagi nenek. Nanti orang tua dan anak tadi, nenek juga butuh sama, tidak boleh. Ke atas ya, orang tua ke atas, atau anak ke bawah, itu tidak boleh diberi zakat. Mbah, tidak boleh. Mengapa? Karena mereka jika miskin, menjadi kewajipan yang kaya dari anak atau cucu, atau anak atau cucu, atau orang tua. Gitu, ke. Terus, apalagi ini beragama lain. Kalau korban masih bisa. Daging korban diberikan non-muslim, boleh. Tapi kalau zakat, enggak. Zakat ini, ya 8 tuh. Innamasoddaqatulilfukol itu, di surat taubah ayat 60 itu, 8 asnaf, 8 golongan itu. Yang boleh diberi. Maka, kepada panti asuan, bukan diberikan anak yatim. Enggak, enggak boleh. Anak yatim kan bukan asnaf 8. Pengasuhnya boleh. Pengasuh anak yatim sebagai atas lama, saya pilih lah. Boleh. Pengasuh anak yatim sebagai atas lama, saya pilih lahir. Pengasuh anak yatimuk. 아주 tengok.